Terima kasih. Sebenarnya kan perubahan yang dipengaruhi waktu itu krisis 98 dari LOI, dari IMF ya, termasuk mendesak tentang undang-undang BDI dan perbankan tersebut. Saya kira hasilnya pun juga dirasakan ya bahwa waktu itu kan setelah krisis 98 adalah mobilitas makroekonomi. Kemudian makroprudensial dan mikroprudensial dari lembar agar perbankan dan keuangan. Saya kira itu tercapai. Kemudian walaupun agak ditunda, undang-undang OJK juga akhirnya 2013 disatakan dan kemudian dalam beberapa waktu juga melakukan institusional-institusionalasi pengawasan terhadap krisis kelembaraan keuangan. Tapi yang menjadi persoalan adalah saya membaca undang-undang itu tugasnya untuk membuat semacam naskah akademik untuk revisi undang-undang BDI dan perbankan waktu itu. Masuk akhirnya kepada prolegnas. Bahwa dalam undang-undang itu tidak ada konsideran tentang undang-undang dasar 45. Saya agak kaget bahwa undang-undang, semua undang-undang yang tidak ada konsideran undang-undang dasar 45 itu undang-undang BDI dan undang-undang perbankan. Kemudian implikasinya. Menurut saya independensi bank Indonesia dengan makro dan mikroprudensial itu memang tercapai. yaitu stabilitas makroekonomi, sehingga inflasi pun kita mengenal terkendali di bawah 5% selama reformasi ini. Tetapi ini yang saya sebut sebagai necessary condition dari sebuah sistem keuangan sebuah negara. Tetapi tidak dijawab tujuan berdenggara. Keuangan reformasi, notabene bahwa itu unprecedented history ketimpangan. Jadi kalau boleh saya kuraikan sedikit bahwa kalau Bank Indonesia ini sebuah jantung dan perbankan adalah mencarkan perekonomian nasional, tapi yang terjadi adalah penyodotan likiditas keuangan daerah ke pusat, karena kita menganut sistem branch banking system, dan kemudian setelah sampai ke Jakarta, perputaran uang itu itu tidak mengembalikan uang dari Jakarta itu ke desa, dan mungkin kurang dari 10%. Jadi yang menciptakan ketidakadilan atau penyodotan itu, itu adalah sistem perbankan kita yang sentralistik ini. Hal yang kita sering tuduh Amerika sebagai negara yang liberalis, itu menganut unit banking system. Yaitu pemerintah federal mempunyai otoritas yang untuk mengalokasi kreditnya sesuai dengan butuh darah. Tapi di Indonesia enggak. Dari sejak tahun 70 era order baru, dan makin dahsyat sejak era reformasi, seluruh sistem perbankan dan keuangan, khususnya perbankan, termasuk bank syariah, itu berdasarkan keuangan daerah dan pedesaan ke Jakarta, yang direalokasi kepada lembaga-lembaga, bisnis, secara diskriminatif, kalau boleh saya tanda petik. Karena yang kembali ke desa itu kurang dari 5 persen. Beruntung kita kemari ada undang-undang desa yang mengalokasikan secara fiskal, bukan secara moneter. Itu dana sekarang udah berapa, 100 triliun ke desa, walaupun itu ada yang kembali ke Jakarta, kembali ke kota besar. Jadi persoalan Indonesia ini adalah, saya setuju dengan Pak Marsuki, membutuhkan penelitian baru tentang sistem keuangan moneter dan fiskal, sekaligus, agar menjawab tujuan nasional. Kita tidak boleh independen terhadap tujuan nasional, yaitu memakbarkan raya sebesarnya. undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Nah, yang tengah terjadi, yang dasar sejarah reformasi adalah memamurkan orang per orang lewat sistem perbankan yang ada. Menciptakan ketidakadilan struktural. Sangat sulit sekali sekarang ini, bagaimana dana yang antara 6.000-8.000 triliun turnover perbankan, hanya 18 persen untuk rilis BI, yang notabene untuk UMKM. Dan dalam struktur dunia usaha, dia adalah 99,99 persen dari dunia usaha. sementara yang 18 persen jatuh kepada ribuan usaha saja. Dan itu yang menjelaskan mengapa kemudian Credit Suisse menjelaskan bahwa misalnya 4 orang kaya sama dengan 100 juta buduk. Atau 1 persen paling kaya sama dengan 46,6 persen. Sebelumnya 50 persen, hampir 50 persen. Dan 10 persen sama dengan 75,3 persen PDMP. Nah, ini saya kira persoalan besar. Bagi bangsa, agar ada blueprint, sisim keuangan non-monitor yang bukan memakmurkan orang per orang, tapi memakmurkan kaya sebesar-besarnya. Jadi, kita tidak boleh independen pada tujuan nasional ini. Yang independen itu instrumentalnya. Bahwa dia, waktu jaman, Orde Baru itu banyak intervensi dari presiden, bagaimana BI bisa dan Gubernurannya dalam Menteri ya. dan kemudian untuk dana rehabilisasi, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini berhasil. Undang-undang BI yang baru. Tetapi, undang-undang BI yang baru sejak 18, apalagi ada objek, itu menciptakan suatu masalah besar yang baru pula. Yaitu, kita makin bawahkan dari tujuan nasional. Dalam pembangunan dan pembangunan nasional. Ini berhasil saya bahwa ini bluefin nasional ini harus dibangun. Bukan hanya soal keuangan, Pak Marsuki. Ini masalah masalah rakyat. 270 juta rakyat Indonesia. Karena kita sekarang itu sekitar 8 ribu ton ton over perbankan, kemudian pasar modal sekitar 8 ribuan juga, sudah melebihi dari PBB kita, sistem keuangan kita. Tetapi, apa yang terjadi? Terjadi pengeringan likuiditas desa dan daerah, tapi makin terakumulasi keuangan di dalam bisnis-bisnis besar. Dan segera pandemi ini menjadi persoalan. Karena kemudian UMKM mengalami involusi, kemudian sekarang OJK dengan BI tidak sinkron, dan kemudian mau membangkikan UMKM kembali menjadi mengalami kesulitan. Dan desa sudah terlanjur kering. Daerah sudah terlanjur kering likuiditasnya. Keluar Jawa, luar Botabek, sudah terlanjur kering. Jadi sekarang kira-kira ada 65-70% bahwa total permonitor ini ada di Jakarta masih. Jadi ini ada persoalan besar. Maaf kalau saya bukan ahli monitor, tapi saya harus sadar bahwa sistem keuangan monitor kita memang membutuhkan stabilitas makroekonomi, stabilitas ekonomi nasional, makro-mikropedonsial, tapi tidak boleh, tidak, harus menjawab persoalan pembangunan bangsa yang sekarang dengan tingkat kekembangan yang luar biasa. memang pemerintah pemerintah eksekutif itu bukan apa namanya yang menetapkan independensi tetapi adalah konstitusi. Konstitusi itu di atas segala-galanya, di atas liga eksekutif maupun legislatif termasuk Bank Indonesia dalam perspektif eksekutif. jadi menurut saya yang kemarin didiskusikan adalah karena risolnya problem ketimpangan yang sudah luar biasa di Indonesia ini adalah diutuhkannya undang-undang perekonomian nasional. Bisa menjadi payung juga undang sistem keuangan dan moneter. Jadi pasal 33 itu ayat 1, 2, 3, bahkan juga menurut saya juga tidak masalah ayat 4, itu harus ada undang-undang yang menjadi payung semua kegiatan kelembangan ekonomi, keuangan, dan bisnis. Jadi sekarang ini karena banyak undang-undang yang sudah di judicial review baru 96 menurut Pak Mahfud padahal menurut Eva Sundari itu ada 220 yang tidak kompai pada undang-undang 45. Nah itu karena apa? Karena seringkali dalam pembuatan undang-undang itu berdasarkan ayat 5 ayat 5 itu adalah 33 undang-undang 45 mengatakan bahwa dalam pelaksanaan akan diserahkan pada undang-undang padahal seringkali mengapa ada judicial review yang berhasil termasuk undang-undang sumber air undang-undang apa namanya digas sebagainya yang sudah berhasil di judicial review itu baru 96 itu karena mendasarkan hanya pada ayat 5 yang itu kosong yang pada akhirnya dibuktikan sudah 96 bahwa itu bertentangan dengan ayat 1, 2, 3, dan 4 yang harus terjadi ada blue film itu membuat undang-undang pasal 33 undang-undang 45 itu dari ayat 1, 2, 3, dan 4 itu menjadi undang-undang perekonomian nasional yang disebut Pak Mas Ugi tadi itu adalah harus rely on payung ini undang-undang perekonomian nasional ini karena undang-undang perekonomian nasional ini keuangan itu bagian dari perekonomian nasional ini sekarang kosong kemarin saya dengar sebenarnya sudah disiapkan oleh sebuah tim di NPR tentang undang-undang perekonomian nasional tapi itu rupanya sebelum pilpres begitu itu sudah pilpres sudah jadi itu agak merupakan lagi jadi saya ingatkan bahwa undang-undang perekonomian nasional ini terlalu penting buat rakyat Indonesia yang sekarang mengalami proses marginalisasi di era reformasi ini justru oleh sentralisasi perbankan yang disibat branch banking tadi bukan unit banking sistem baik terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat apresiat kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya Salam